Halo guys, welcome back to my channel Jadi di video kali ini Aku akan mereview belakang rumahnya si girl Yang udah aku dekorasi Jadi sebuah taman gitu Dan daripada gabut gitu Sambil nunggu dramanya Soalnya dramanya tuh belum selesai aku bikin guys Jadi sabar dulu ya Makanya kita isi pake konten review dulu Oke Sebelum lagi Lanjut ke videonya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Buat kalian yang belum subscribe Dan klik lonceng notifikasinya Supaya nanti gak ketinggalan Updaten video terbaru dari aku Oke langsung aja kita ke reviewnya ya guys oke gak usah lama-lama langsung aja kita gaskan ya guys disini tuh udah rame orang-orang ya guys ada yang rumpi ada yang pacaran oke disini tuh ada cherry blossom cherry blossomnya warnanya kayak pekat gitu ya kayak abis kebakaran disini ada teman-teman mereka tuh lagi santuy-santuy disini jadi tempat ini tuh sebenernya adalah tempat nyantuy guys karena aku orangnya santuy ya suka nyantuy gitu dan disini itu ada kayak apa sih ini tuh tempat buat bakar-bakar barbequian gitu jadi kalau abis bakar-bakaran disini nanti makannya disini gitu oke terus disini ada cherry blossom terus disini ada obor aku gak tau ini namanya apa aku taunya ini tuh namanya obor gitu ya oke dan disini ada pemandangan yang sangat-sangat haram buat para jomblo ya guys ya ya mereka itu selalu berdua gitu guys dan aku lihat gesturnya mereka tuh sama aja gitu makanya aku ganti gitu biar lebih so sweet ini pohonnya aku bikin seperti jagas eh bukan apa sih ayunannya aku bikin sendiri oke kita langsung aja naik ke atas jadi di atas ini tuh ada rumah pohon naiknya agak susah guys karena apa ya jaraknya tuh kayak terlalu jauh gitu loh guys jadi kalau pakai walk mode gak bisa oke langsung aja kita ke atas dan di atas itu ada mbak kazue yang lagi di lamar sama mas-mas yang di kantor pajak itu ya guys anggap aja mereka lagi kencan disini ya oke abaikan aja mereka kita langsung aja review disini ada taneman ya iyalah masa ini binatang ya kan aduh kok so sweet sekali sih posenya ya kan tapi kok gak berdiri-berdiri sih itu mbak kazue sampe kaget loh saking so sweetnya mereka ya kan oke disini tuh ada tempat buat nyimpen sendal atau sepatu gitu biar gak kotor nanti kalau misalkan ditaruh di dalam ya kan ada kamar kamar buat buat apa ya ya rumah pohon ya tapi gak ada wc-nya jadi cuma ada kasur sama makanan-makanan disini ada lampu ya ada lampu-lampu gitu sama ada kursi kok aku jadi ngeliatin mereka ya aduh jiwa jomblo ku bergetar oke disini ada kursi sama meja terus disitu ada taneman disini tuh gardennya ini bisa dibuka tutup ya iyalah namanya garden bisa dibuka tutup ya kan bisa dibuka kayak gini ya guys jadi ini tuh sengaja aku buat transparan karena pemandangan disini tuh bagus banget liat deh wah keren kan disini juga bisa ditutup kalau misalkan gak mau terlalu terekspos gitu ya masa sih tidur terekspos gitu ya kan jadi kayak gini kan keren banget kan pemandangannya liat deh wah ini kalau bikin film disini juga bagus banget nih patut dicoba ya kan oke kita langsung aja turun ke bawah aduh udah ya mbak aku pergi dulu ya dadah oke kita langsung turun aja guys kita turun dengan cantiknya ya disini aja jangan langsung nyemplung kayak gitu guys itu gak cantik banget ya kan turun kayak gitu lah kayak gini kan lebih cantik gitu ya oke disini belah sini tuh ini tuh tempat nyantui-nyantui disini ada jeruk mandarin sama kursi dan disini ada mbak Natsu yang biasa ketabrak itu guys dia udah capek sekarang ketabrak mulu makanya dia mau santui-santui disini dia mau pensiun udah gak mau ditabrak lagi dia terdiskriminasi mulu ya kan di game ini oke kita langsung lanjut kesana jadi disini tuh ada kayak kolam kolam apa ya kolam buat mainan anak-anak gitu disini ada Mio sama Yuta juga dan disini tuh ada bola-bolanya gitu guys jadi kita bisa sambil main-main bola disini wah keren ya bisa kayak merasakan masa kecil lagi gitu ya masa kecilnya kurang bahagia guys jadi sabar ya oke disini kayaknya Mio lagi kebelet pipis ya guys ya dia lagi kebelet pipis udah lah Mio kamu pipis disitu aja ya pipis disitu aja gak apa-apa nanti disentor ini si Yuta ngapain dia lagi sujud gak dia lagi menahan nafas ya guys disitu dia lagi belajar menahan nafas disitu biar nanti kalau gedenya handal dia berenang guys oke kita lanjut kesana ya jadi disini ada kursi taman sama bapak-bapak kantor pajak ini ngapain bapak disini pak bapak bukannya kerja ya enggak saya enggak kerja saya lagi libur mbak saya lagi males kerja ih makan gaji buta guys oke disini ada ceri blossom aduh 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 nyangkut guys disini ada kursi taman pak please jangan ngeliatin saya mulu dong pak ih bapaknya ngeliatin mulu guys aduh jadi takut kan loh 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 bapaknya ngeliatin mulu ih serem loh mukanya itu aku gak suka terus disini ada ceri blossom yang aku warnain warna hijau sama merah jadinya tuh kayak ada pohon terus ada bunganya gitu loh guys kan jadinya cantik banget ya kan nah disini tuh juga ada kayak pijakan kaki gini supaya nanti kalau misalkan bocil-bocil ini tuh keluar dari koram tuh biar gak becek gitu guys biasa kan bocil tuh biasanya rusuh kalau misalkan keluar dari kolam mereka tuh suka kayak bikin becek gitu loh guys oke disini tuh ada gazebo dan disitu ada rico guys aduh ada artis nyasar ya udah lah biarkan aja ya dia abaikan eh rico eh dia lagi sibuk mainan hp guys oke disini ada ceri blossom ya guys ya ada ceri blossom empat terus disini tuh ada karpet bisa buat nyantui-nyantui juga ada disini terus disini ada pak daiji satu ada pak ada pak daiji satu bapaknya tuh lagi nyantui juga disini guys karena dia udah capek tuh mondar mandir mulu di sekolahan ya kan dia sebenernya tugasnya apa sih guys di sekolahan kok cuma mondar mandir gitu aja ya bukain gerbang juga enggak ya kan coba deh kalian kalau misalkan ke sekolah emang pernah dibukain gerbang sama dia enggak kan gerbangnya kan otomatis ya kan apa jangan-jangan dia tuh satpam mungkin aja ya kan disini tuh ada obor terus disini tuh ceritanya adalah kolam ikan ya temen-temen tapi enggak ada ikannya jadi apa dong nah disini tuh ceritanya gazebo gazebo buat nyantui hai rico woy hmm apa kok lo sendirian sih si rara mana kan gue lagi ngambek sama dia gak apa-apa lah gue santui-santui disini masa kagak boleh sih pelit amat sih lo jadi orang kalau pelit-pelit nanti kuburannya bisa jadi sempit loh awas loh ya ada yang mau disampaikan gak ke penonton jangan lupa nonton film gue ya guys yang seru banget lah pastinya coba aja nonton satu episode dulu lah siapa tau suka ya kan udah lah itu aja emangnya film lo bagus ya bagus lah masa film sendiri dijelek-jelekin gimana sih lo ya ya ampun bang jago oke guys kita lanjut jadi disini itu ada tanaman terus disini tuh ceritanya ada bantal gitu ya guys ya oke jangan salvok di belakangnya eh di bawahnya riko ini ya guys ini tuh adalah kursi kalau gak ada kursinya gak bisa duduk lah ya kan oke disitu tuh jadi kuncinya biar bisa didudukin itu adalah ada kursinya guys nah ini adalah gazebonya ya guys untuk keseluruhannya tuh kayak gini jadi kayak model bolong-bolong gini lah terus disini ada bantal lagi ya penuh dengan bantal itu aja sih guys untuk keseluruhannya tuh kayak gini lumayan lah ya buat bikin drama kan kalau misalkan kita bikin sekali terus dipakai berkali-kali kan ya lumayan gitu oke guys segitu aja videonya kali ini semoga kalian suka ya kalau misalkan kalian ada request mau bikin apa gitu pas insyaallah aku buatin lah mungkin next time bakalan review kos-kosannya si Riko ya kos-kosan yang ditinggalin cuma sebentar itu loh guys jadi nanti ah kok spoiler sih udah lah ya pokoknya kos-kos yang dipakai sama si Riko waktu dia nangis-nangis itu lah ya oke segitu aja videonya kali ini makasih buat kalian yang udah nonton dan makasih buat 4000 subscribernya guys thank you see you the next video bye-bye subrek ya guys subrek subrek